halo amues siapa lagi tuh? halo semuanya halo semuanya halo semuanya di balik kan oh olah ya? salah ya gue halo olah halo semua nyanyi gak ada? oh nyanyi halo semuanya jadi halo olah angin gak tau gue lagi gak bisa mikir gue soalnya baru makan takjil belum buka nih hari ini kita mau buka nih pakai ini nih mantep nih hari ini kita mau perang makanan kaleng kenapa perang makanan kaleng? karena makanan kaleng itu cocok banget dimakan kalau lagi puasa kayak gini makanan kaleng ini biasanya laris pas bulan puasa karena bisa di stok dan rata-rata lebih awet biasanya kan kita kalau perang makanan pakai air putih minumnya kan? iya khusus hari ini gue siapin minuman legend nih gokil teh botol sosro dalam kaleng juga kan perang makanan kaleng teh botol sosro nya lo jujur sama gue lo baru tau nih teh botol sosro ada yang kaleng baru tau gue gue sih sebenernya udah tau tapi udah liat lagi kan selama ini kita tau ada yang beling ada yang botol plastik ada juga yang dalam kemasan kotak kan nah ini yang kalengnya tapi lo lebih suka ya teh botol yang beling kan? iya karena abis minum lo bisa makan belingnya kan? iya lumayan penuh dan lapar oke ini legend nih minumannya ya nah bentuknya kaleng karena perang makanan kaleng kalau gue biasanya minum teh botol sosro yang beling itu kalau makan di pinggir jalan iya kan kita makan nasi goreng minumnya itu teh botol sosro belingnya dipegang diminum gitu kan? nah kalau ini kayaknya lebih cocok buat dibawa kemana-mana kalau lo mau ke jalan segala macem tuh taruh di dalam tas atau dimana gitu atau kalau lo gak bawa tas ya bawa aja begini tangan jalan emang kita gak pake celana gak ada kantong emang bisa di kantongin? bisa bang ini oh iya di kantongin bisa bang di kantongin bang ya kalau lo gak punya kantong kan bawanya gini lah eh gitu pokoknya lebih banyak pilihan lah kalau lo mau pergi makan ya kalau pencipta teh botol tinggal pilih lo mau yang di beling, mau yang di botol plastik atau mau di kotak atau yang kaleng kaleng iya mari kita perang makanan kaleng tebak-tebakan dulu tebak-tebakan dulu bang soal kaleng kaleng-kaleng apa yang empuk gak tau kolang kaleng nih gua ada kaleng-kaleng apa yang punya biji ayo robocop salah kaleng-keng apa sih kaleng-keng eh udah dong kulit panjang nih ini orang kalo nonton video kita tuh suka protes tau intronya panjang banget makannya bentar kebanyakan ininya di depannya terakhir aja iya ini pada komen baju gua bener bang gua makan bajunya tebalik baju gua bolong iya 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 ga bolong ga bolong sop domba dalam kaleng cuy ini pertama kali gua liat nih sop domba dalam kaleng oke dari baunya sih enak coba ini terbaik sih bang baunya sih enak ya gua minum teh botol kaleng dulu kenapa pake sendok buka teh botol kalengnya sakit bang ini ga ada kuku iya ga pake sendok juga dong nah ayo cheers enak ya legend gila kita liat tuh di dalam kalengnya udah ada wortel lemap terus sama ada dombanya lo nemu dari mana sih gua ga pernah nyobain daging domba dah coba ya 3 2 1 terbaik wow enak dong enak bang enak ya anjir da empuk banget lagi wow gua baru tau gua ada daging domba dalam kaleng dan enak enak banget bener pake nasi ini lebih mantep kalo makanan enak ini cocok pake teh botol ya mantep ya kok ini aja eksperatnya 2019 oh iya pantesnya agak asem enggak lah aneh banget ya ternyata ada ya makanan begini dalam kaleng ya gua baru tau loh sebener-bener tau itu gua ini idenya reja nih temu dari mana lagi dia tuh makanan dalam kaleng terus ketemu semua gini coba 3 2 wow enak dong enak banget ya kok gua ga terlalu suka jengkol tapi jengkol tuh masih bisa ketelan dibanding ketek ga terlalu pedes jadi aman buat gua ada manisnya sih ada manisnya juga terus jengkolnya pas dimakan ga keras ga keras sama sekali begitu lo gigit langsung teksturnya kayak api ya hati iya kayak hati ayam oh lebih ke ketentang kayaknya deh hari ini gua tidur di garasi nih kenapa? makan jengkol pasti bau gue kan bisa makan ini petai iya bener hilangin jengkol minum lagi dong teme botol kalengnya teme hari bang begini bang minumannya iya enak banget ya teme hari begini ini jengkolnya 35 ribu yang tadi 35 ribu juga 35 ribu oh 35 ribu dua-duanya lanjut wah ini pedes jalo gila lu baunya enak sih bau kayak merica gitu ya mercon 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 kan merica kan mercon mercon ini pedes banget bang tapi belut nih ya gua kalo belut sukanya di bakar dibakar ala jepang gitu jadi agak ada dapat manisnya juga jadi gua gak tau nih saya enak apa ya pernah lu bawa ya dulu ya cuman kalo pedes paling gak ada teh botol kaleng ya iya sih tinggal minum doang mantep sih kalo pedes ini mana yang belutnya sih bang kisah belutnya sih bang 3 2 1 wow wah gila pedes banget tapi terasinya ya mantep banget bang terasinya berasa ya ini ada manisnya juga lagi pedes-manis tapi lama-lama ngelunjak wah gua sih gak tahan pedes sih lu lebih banyak dari gua lagi tapi enak banget enak banget enak banget enak banget sumpah gila kita udah 3 kali makan enak minumnya teh botol kaleng juga enak eh terbaik ya alhamdulillah kayak terbayar lunas gitu puasanya ya mantep ya tapi enak juga buka puasa kayak gini ya pas banget lu dapet yang enak-enak makanannya enak minumannya enak juga teman berbukanya juga ada teh botol kaleng jadi pas banget semuanya rendang dong rendang dong mbak aduh baunya enak banget baunya enggak deng ini telak banget baunya dari semuanya ini ya ya deal enak banget baunya deal ini 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 nah gila coba ya namanya rendang halusnya gak mengecewakan sih ini sayang gak sih sama gimana ya ininya expirednya lama gak sih ini ya setahun tuh tadi setahun jadi bener-bener diapain sama mereka dimasukin kaleng dikeringin udah gitu doang bukan penjualnya bang saya baru bang disini bang buka puasa pakai ini mantep sih ini dikasih nasi ya kan iya iya banyak banget lagi rendang dong mbak harusnya enak sih rendang nih gak pernah mengecewakan harusnya gue ngeliatnya aja air liur gue udah kemana-mana nih wangi ya bang tiga dua satu enak banget hmm kemanisan dikit tapi dagingnya enak tapi agak asin gak sih ini ya keasinan sama kemanisan dikit cuman dagingnya enak dagingnya enak bumbunya juga dikit lagi sih menurut gue betul asinnya enak banget sumpah mungkin dia mikirnya kita makannya pakai nasi kali iya bener ya jadi asinnya berbau sama nasinya enak cuman ini juga enak ya enak banget waduh apa nih apa nih bronkos kepala kambing pomen bola fun bronkos apa? bronkos itu apa sih? pomen bola fun bronkos lu ucap nih punya pomen bola dia baru google lagi dia udah beli udah beli udah di taro sini baru dia google apa itu bronkos oh semuanya Jogja ya berarti semuanya tadi Jogja ya iya 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 gua gak tau gimana ya maksudnya kepala kambing gua gimana gitu isinya kali otak kali kepala kambing ya kalau kepala gua gak tau yaudah lu dulu deh gak pernah ngakut gua kepala kambing gua bisa muat di kaleng otaknya kali bang eh itu bagian apanya sih mata ya? ngeliatin gua nih yang bener lu ngeliatin gua bang mata nih ngeliatin gua gak tau apa kan yaudah coba aja coba aja aja lah pipinya kali ya kurang ya kayak jelly yang apa sih yang kita makan nih kayak jelly kan apaan yang kita makan sih kepala kambing ya iya apanya ini amandelnya gak keliatan kayak kepalanya cuy oke pertama gua gak ngeliat ada kepala disini yang gua cuman serpian-serpian daging doang serpian dagingnya itu bentuknya juga kayak lembek-lembek gitu lembek-lembek jadi gua curiga mungkin either otaknya pipinya kalo dibilang enak gua sih merasa yang lain lebih enak lebih enak cuman kayaknya ada orang spesifik yang memang suka gaya makan kayak gini sih bronkos ini sih yang daging lembek gitu ya emang gua masih gak ngerti bagian apanya ya oke enaknya dimakannya gimana ini? pake nasi juga? iya kayaknya tapi gua gak bakal milih ini sih tapi gak terlalu pedes sih menurut gua manis banget manis cocok buat orang yang suka yang manis-manis diproduksi di gudeg wijilan ibu hajilis wijilan oh mungkin kayak bumbu gudeg gitu cocoknya kayak ada manisnya dikit juga ya enak sih tapi buat yang suka sih emang bener suka bronkos suka kepala kami kalo gua gua gak ngerti gitu ya di bagian mananya kayak jelly-jelly itu kenyal-kenyal yaudah gitu sama buat gua ngekeinceran dikit apakah emang gaya masaknya kayak gini apa gimana gua gak terlalu tau cuman oke lah kalo kalian mau nyoba sesuatu yang beda ya coba aja pesan bronkos kepala kambing di dalam kaleng di dalam kaleng di dalam kaleng kepala kambing tadi udah tadi rendang segala macem jengkol udah semuanya minumnya pake teh botol kaleng wah mantap dari 5 makanan dalam kaleng yang lu paling suka apa? kayaknya rendang deh rendang domba rendang domba gue lebih kerenang rendang tuh selalu juara gak tau pernah apa gue yang jengkol gue doyan sih iya jengkol enak juga sih yang kedua apa? kalo yang kedua gue malah ini yang pedas apa ya? oh belut itu enak bang yang nomor 2 lu kan gak suka pedas tapi ini pedas manis bang oh iya pedas manis enak banget kalo campur nasi tuh gue udah bayangin pake nasi nih terus yang kedua yang ketiga jengkol kayaknya iya gue antara itu ya diubah-ubah dikit ya cuman yang jelas tadi udah 5 makanan berbeda-beda macem-macem yang sama cuman satu teh botol kaleng iya iya karena apapun makannya minumnya teh botol sos lu udah legend apa gimana juga ya berapa tahun ya? kirat lagi dong dari gue lahir nih mudahnya nih kalo nyokap gue aja gue lahir minum ini pas keluar gokil juga ya ya terimakasih semua yang udah nonton kalo menurut kalian kalian ada ini gak? ada rekomendasi gak? makanan kaleng makanan kaleng apa kita udah nyobain siapa tau ada yang udah nyobain juga iya siapa tau ada yang udah nyobain juga ya bisa tinggalin di komen rekomendasi buat kita siapa tau kita mau bikin lagi yang part 2 nya yang enak-enaknya mantap makasih semua yang udah nonton dadah